Menceritakan secara singkat mungkin Kanda mengusahkan masa kecil sampai diterima di Kementerian, di ASN Kementerian. Kanda menceritakan seperti apa yang sudah Kanda lakukan untuk, kalau dibilang memberantas, sehingga merapikan segala aturan-aturan yang ada di lalu lintas, baik yang ada sebelum menjadi Kepala BPT Wilayah Banten. Kenapa sih ke BPT ini basahnya darat tapi merusin laut gitu? Boleh nggak Kanda dijelaskan, kenapa ini jadi kewenangan daripada penyebrangan ini masuk kewenangan di BPTD? Sebelumnya kan KK SOP, silahkan kanda. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Sahabat Lukas TV, dimanapun Anda berada, salam Nusantara. Kali ini Jumat Berkah. Kami spesial mengundang narasumber kita dalam program Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Senagah. Tentunya narasumber kita ini tidak asing, tadi sudah kita dengar Marsnya itu Mars Perhubungan, karena beliau salah satu sektor yang sangat seksi dan sangat sibuk, yaitu di bawah Direkturat ataupun Departemen Perhubungan Darat. Tepatnya BPTD, kelas 2 Banten, Balai Pengelolaan Transpensial Darat, kelas 2 Banten. Yaitu saat itu beliau menjadi Kepala BPTD. Saya sapa dulu, Sahabat Lukas TV? Dr. Kanda, saya manggil Kanda, lebih enak ya. Kanda Dr. Benny Nurdin. Selamat sore, Kanda. Selamat sore, Assalamualaikum Wr. Wb. Tema yang kita bawa, Sahabat Lukas TV, yaitu mengintip sosok Dr. Benny Nurdin, Kepala BPTD kelas 2 Banten. Ya, tentunya nanti kita angkat, coba, kisah daripada narasumber kita ini, di mana saya dapat isu-isu informasi ini sempat menjadi tambal ban. Waduh, saya pikir dari Sumatera Utara yang tambal ban. Ternyata beliau juga sempat melakukan pekerjaan seorang tambal ban. Oke, waktu berjalan, Kanda, silahkan menyapa, Sahabat Lukas TV. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore, salam sejahtera, Om. Swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Apa kabar, sahabat Lukas TV? Semoga sehat semua dan tentu satu kehormatan saya hadir di studio Lukas TV. Dan ini yang pertama saya diundang. Yang pertama saya diundang oleh teman-teman media. Kalau dulu saya di Sulsel, di Sultra, itu sudah tidak asing lah ya. Saya sering mengisi apa namanya, undangan-undangan dari teman-teman yang ada di radio, di TV, dan juga di media-media cetak seperti itu. Oke, terima kasih, Kanda, Sahabat Lukas TV. Menyempatkan undangan kita. Tentunya kita akan bicara terkait pekerjaan beliau dan juga nanti kita singgung terkait akan musimnya Nataru. Tentunya beliau inilah, BBTD inilah yang menjadi super sibuk. Tentunya sangat sibuk banget. Karena beberapa sektor yang akan ditangani beliau. Kanda mungkin sebelum ke arah ke sana, Kanda, tentang Nataru. Coba Kanda menceritakan sebelum menjadi ASN, kira-kira apa saja kehidupan Kanda bisa diceritakan secara singkat mungkin Kanda mulai masa kecil sampai diterima di ASN Kementerian. Iya, jadi saya meyakini betul. Dan saya pikir ini menjadi suatu pengalaman hidup bagi semua manusia. Bahwa nasib seseorang itu kita tidak pernah tahu. Amin. Dan itu Allah sudah mengatur itu. Terus sekarang saya tidak pernah bermimpi menjadi pegawai perhubungan. Karena tadi ya sudah dicerita pernah jadi tukang tambah. Ya, saya memang sejak kecil, karena sejak kelas 6 SD, tamat SD bapak saya sudah meninggal. Wow. Saya ada 11 bersaudara. Posisi bapak saya meninggal itu saya 10 bersaudara. Jadi sahabat Lugas TV bisa paham seperti apa tuh kalau 10 bersaudara bapaknya sudah tidak ada. Bisa dibayangkan ya? Bisa dibayangkan seperti apa. Sejak itu kami, apa namanya, mengalak, menjalani hidup dengan betul-betul keras. Dan satu yang saya selalu yakini, dan sampai saat ini bahwa saya bisa seperti ini kena restu dan doa ikhlas dari ibu saya. Jadi orang tua itu tidak bisa kita anggap remeh dan itu doanya luar biasa. Jadi saya SMA, saya dari satu kota kecil di Sulawesi Selatan namanya Kabupaten Bantaeng. Bantaeng. Ya, saya sekolah SD, SMP di Makassar dan SMA kembali di Bantaeng. SMA 2 tepatnya? Ya, dulu namanya SMA 3. Oh SMA 3. Nah, kebetulan Alhamdulillah saya juga didaulat menjadi ketua IKA. Sampai saat ini juga masih... Ketua IKA yang tidak pernah dipilih secara formatur, tetapi dipilih secara aklamasi. Ya, seperti itulah. Nah, jadi saya sambil sekolah, sambil mencari nafkah ya. Oh. Ya, jadi ya tukang tambal-ban lah gitu ya, jual bensin botolan lah, oli. Ya, pokoknya kehidupan-kehidupan di jalan, teman mainnya dengan sopir, kondektur. Dan tidak pernah berpikir bahwa saya ini akan mengatur mereka. Saya tidak pernah bermimpi seperti itu. Bahkan saya, suatu waktu saya mengatakan kepada teman-teman, dulu karena Bantaeng itu kota kecil, tahun, ya tahun 8, 8, 9 itu masih sepi. Jadi, saya bergaul dengan teman-teman sopir, kondektur, tukang beca. Dan saya senang. Saya merasa bahwa dengan mereka itu saya punya dunia tersendiri gitu. Nah, kadang-kadang di jalan saya kadang-kadang nongkrong, tidur. Di jalan, maksudnya tidur itu baring-baring gitu. Tidak pernah memikirkan bahwa resiko berada di jalan itu menjadi suatu ancaman yang luar biasa. Nah, tidak tahu. Seiring waktu saya tamat, diminta untuk masuk menjadi honor pegawai di sub waktu itu. Kebetulan ada keluarga saya menjadi pejabat. Saya bilang sama ibu saya, yang mana? Yang itu, kan dulu perhubungan itu identik dengan di jalan, minta, ada pungli, terus di terminal. Saya bilang, ngapain? Waktu itu, zaman itu, saya sudah bisa dapat duit 20 ribu waktu itu. Tahun 89, itu 20 ribu sudah sangat besar. Itu 10 ribu untuk ngasih orang tua, nambah-nambahin untuk makan, 5 ribunya buat nabung, 5 ribunya buat kongkok-kongkok sama teman-teman. Nah, itu yang saya lakukan. Tidak pernah bermimpi jadi. Kilas balik, saya ke Semarang. Di Semarang, kurang lebih hampir setahun, karena saya tidak lulus UMPTN, diminta ke swasta, saya enggak mau, karena gimana mau kuliah di swasta? Kita bersaudara 10, kan? Luar biasa, kan? Akhirnya saya ke Semarang, di Semarang kurang lebih hampir setahun, lah. Pulang dari Semarang, saya ditawarin masuk, ikut tes. Disitulah mulai saya ikut tes, dan pendek cerita, Alhamdulillah. Bukan karena saya pinter, karena doa ibu saya. Doa ibu saya yang membuat saya, Alhamdulillah bisa diterima. Dan waktu itu juga masih cadangan. Jadi cadangan, terus tiba-tiba yang lulus itu mengundurkan diri, maka saya naiklah. Berkat doa ibu tadi? Doa ibu. Jadi jangan pernah remehkan doa ibu. Amin. Wah, luar biasa. Sampai saat ini, sampai detik ini pun, setiap hari Jumat, saya selalu mendoakan. Setiap habis sholat, saya selalu mendoakan. Dan setiap Jumat, dan kapanpun, saya selalu mensedekahkan untuk orang tua saya. Oh, luar biasa. Sahabat Lugas TV, mungkin tadi sahabat Lugas TV, saat ini saya ngatur para supir. Tentunya, BBTD ini salah satunya adalah terkait akab. Akab, terminal ya. Terminal, bus segala macam. Peraturannya berada di bawah BBTD ini. Saat beliau menjadi kepala BBTD di wilayah Sulter, tentunya teman-teman supir dulu itu jadi dia ngatur. Kira-kira gitu ya, Pak? Iya, betul. Karena ya, luar biasa. Ya, ini menarik ini, karena sejak saya masuk di perhubungan, terus teman-teman saya banyak sopir-sopir di kampung, itu sering telpon saya. Daeng, Pak Anggel Daeng. Eh, gimana? Saya tadi ditahan sama orang NgelelaJR, saya jual namanya Daeng. Wah, itu. Jadi, ya itulah. Tapi sekali lagi bahwa, saya ingin sampaikan kepada sahabat Lugas TV, khususnya kepada anak-anak muda, bahwa jalan itu tempatnya kita untuk bertransportasi. bukan tempatnya kita untuk mencari bahaya. Nah, kadang-kadang kita lupa, apalagi kalau masih jiwa-jiwa muda, sering kita lihat di TikTok, ada freestyle dan lain sebagainya, ini bahaya, sangat membahayakan. Saya pun dulu, setelah masuk perhubungan baru tahu, oh, ternyata apa yang saya lakukan dulu itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. Ya, secara aturan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, ini semua tidak dibenarkan dan itu diatur. Termasuk, apa namanya, pengemudi-pengemudi angkutan, termasuk kendaraan-kendaraan yang tidak laik jalan dan sebagainya, ini juga diatur. Nah, sejak saya masuk di perhubungan, terus Alhamdulillah Tuhan memberikan kesempatan saya menjadi pejabat kecil di perhubungan, saya baru tahu, oh, ternyata tantangannya juga cukup berat. Bisa dibayangkan, saya waktu di Sulsel itu pernah melakukan penertiban angkutan pada saat musim angkutan lebaran. Diri yang dulu pernah, waktu kita sekolah, ya ibaratnya, tapi ya itu menjadi, menjadi seni lah, satu seni, dan saya pikir, satu poin yang ingin saya sampaikan, bahwa transportasi itu urat nadi, transportasi itu urat nadi, darat, laut, darat, sehingga tujuannya adalah keselamatan dan keamanan. Oke, makin banyak nanti sahabat juga, setiap yang kita tanyakan. Secara singkat, bahwa 11 bersaudara, dengan usia masih melanjat 11 atau 12 tahun lah, kelas 6 SD, narasumber kita ini sudah ditinggalkan Sang Ayanda. Kita bisa bayangkan tadi, kisahnya, yaitu tantangan hidup tinggal di suatu kota kecil di Sulawesi, perjuangan sampai menjadi pegawai negeri di kementerian. Tentunya bukan segampang itu, perjuangan tadi sudah diceritakan. Itu semua berkat doa seorang ibu. Luar biasa. Kita bisa lanjutkan dah, pertanyaan dah ya. Oke, kandah. Jadi setelah di kementerian, bekerja di kementerian, tentunya di bawah Direkturat Perhubungan Darat, yaitu BBTD. Kalau nggak salah, dulu itu pergantian nama otoritas pelaguan, entah apa, OPP lah, kalau nggak salah itu ya. Ada peraturan menteris lah. Sampai sebelum menjadi kepala BBTD di kelas 2 bantet ini, tentunya boleh, kandah menceritakan seperti apa yang sudah anda lakukan untuk kalau dibilang memberantasi, enggak, merapikan segala aturan-aturan yang ada di lalu lintas, baik yang ada sebelum menjadi kepala BBT wilayah Banten. Ya, satu hal prinsip yang selalu saya pegang, kalau kata orang Banten, if you want to change, you must be die. Wah, Banten juga deh. Kalau kau tidak mau melakukan perubahan, kau mati saja. Oh, luar biasa. Itu yang selalu saya pegang, sehingga dalam saya bekerja, saya selalu memegang prinsip bahwa ketika saya hadir di dalam satu lingkungan pekerjaan atau diberikan amanah, maka saya harus melakukan suatu perubahan, sekecil apapun perubahan itu. Ya, jadi saya dulu seperti biasanya juga dari bawah, saya dari prajurit, dari golongan 2, 2B, terus naik, terus jadi pejabat di, dulu kanwil namanya, kanwil perhubungan, terus otonomi daerah, saya masuk ke dinas tahun 2000, ya tahun 2000 otonomi daerah kan, saya masuk ke dinas provinsi, terus saya jadi kepala seksi keselamatan dan teknik sarana, kebetulan saya agak concern dengan keselamatan, karena saya dulu pemeriksa rancang bangun, terus pernah jadi ketua IPKBI, Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia, Sulai Selatan dan Barat, dua priode, kebetulan jabatan saya selaku seksi keselamatan dan teknik sarana. Nah, saya memang senang dengan tantangan, senang dengan tantangan, senang dengan perubahan, sehingga waktu itu saya memilih, memilih untuk saya hijrah ke pusat, tanpa sepengetahuan istri saya, saya, tanpa sepengetahuan keluarga, saya secara diam-diam mencari lowongan di pusat untuk saya pindah. Pendek cerita saya diterima dan saat diterima istri saya sangat kaget, tapi saya yakinkan bahwa apa yang saya pilih adalah suatu jalan untuk saya bisa mengimplementasikan apa yang menjadi angan-angan saya, cita-cita saya sebagai seorang insan perhubungan untuk melakukan suatu perubahan. saya masuk di Perhubungan Darat, terus ditempatkan di Palu. Ya, Bapak tadi menyebut ada OPP, itu di PM 86 dulu tentang struktur organisasi pertama kali UPT, Direkturat Jenderal Perhubungan Darat terbentuk. UPT pertama kali. Itu tahun 2011 kalau saya tidak salah, 2011, efektif di 2012, itu ada OPP, Otoritas Pelabuhan Penyebrangan sama BLLAJSDP, Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Dano dan Penyebrangan. Itu ada di 5 provinsi dan saya kebetulan ditempatkan di BLSDP yang kantornya ada di Palu. Nah, wilayah kerjanya itu Sulmapua, Sulawesi, Maluku, Papua. Wow! Luar biasa. Jadi, ya. Dan Alhamdulillah karena Sulmapua saya hampir boleh dikata setiap minggu saya bisa pulang ke Makassar dan ketemu dengan anak-anak dengan istri. Jadi, seperti itu perjalanan dan tercatat bahwa di Palu juga sebelum saya tinggalkan Palu, 2 tahun setengah saya di sana, saya membuat satu apa namanya rekaya selalu lintas program satu arah, SSA. Ya, sistem satu arah. Itu saya buat dengan berbagai tantangan, demo dan lain sebagainya. Tetapi, Alhamdulillah, dukungan pemerintah kota waktu itu dengan kepala dinas perhubungan kota juga yang begitu kuat, bisa bersinergi, saya katakan bahwa kita jangan mundur karena yang kita lakukan ini adalah suatu hal yang baik. Kalau kita mundur, maka tidak akan bisa kita melakukan perubahan di sistem satu arah ini. Dan Alhamdulillah, saya tanya teman-teman kemarin, katanya, SSA itu masih dipakai sampai. Masih akib. Dan itu Alhamdulillah, hasil karya saya. Hasil karya, dan tentu dukungan teman-teman pemerintah Kota Palu, terus Polresta Bes, Polresta Kota Palu, dan teman-teman yang ada di BLSDP, seperti itu. Dan tidak lupa teman-teman media, karena ini ya, yang mengekspos, yang menyampaikan ke masyarakat, sehingga Alhamdulillah, penerimaan masyarakat itu dengan berbagai upaya kita lakukan sosialisasi ke masyarakat, menyampaikan. Dan Alhamdulillah, endingnya, walaupun ini di, apa namanya, dibarengi dengan ada riak-riak, ada demo, dan lain sebagainya, biasalah. Perubahan itu selalu pasti ada. Pro dan kontra. Riak-riak dan gejolak-gejolak. Betul. Nah, seperti itu. Setelah di sana, saya kembali ke pusat, saya ditempatkan di bagian hukum. Bagian hukum di SESD-CEN, saya menjabat sebagai kasubak bantuan hukum. Nah, di situ juga saya melakukan perubahan, saya menyelesaikan permasalahan kasus tanah PTI-SDP dengan Kementerian Perhubungan. Termasuk, saya juga menjadi inisiator dengan kabak hukum waktu itu, namanya Pak Baitul. Terus, saya menjadi kabak kasubak bantuan perundang-undangan. Terus, kita mulai menggodoklah BPTD. Jadi, waktu itu kami, jadi, sebenarnya sudah mulai digagas, tetapi belum bergerak. Jadi, saya lah salah satunya, kalau ngomong saya lah itu seolah-olah kayak ego banget. Tim, tidak bicara tim. Artinya, paling tidak embryo itu dari bagian hukum, saya waktu itu dengan teman-teman, dengan Pak Baitul, kabak hukumnya, mendorong untuk supaya BPTD ini, BLELA SDP ini segera didorong menghadirnya BPTD di setiap provinsi. Balai. Balai. Karena saya melihat contohnya adalah bahwa PUPERA bisa membentuk balai jalan. Jadi, saya download aturannya, saya dorong ke bagian hukum, baru Pak Kabak inilah yang mainkan ke bagian kepegawaian. Pendek cerita, Alhamdulillah, mendapatkan progres yang baik, dan itu, apa namanya, itu terus bergulir. Sampai suatu saat, saya dipromosikan menjadi kabak hukum di BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Itu juga organisasi baru, Eselon 1, kementerian waktu itu, dari kabak hukum, saya jadi kabak humas di sana. Jadi, kalau teman-teman media, cukup familiar lah. Apalagi di musim-musim mudik. Betul. Karena BPTJ juga cukup sibuk waktu itu, karena kita mengawasi Jabodetabek. Apalagi pas, udah COVID kali itu ya Pak? Oh, belum. Sebelum COVID ya? Oh, belum. Waktu itu masih, nah kurang lebih, ya, dua tahun lah. Terus, Alhamdulillah, perjuangan kita untuk membentuk balai itu, akhirnya, terrealisasi. Oke, luar biasa. Ini masih ada nih, pertanyaan tajam ini. Oke, sahabat lukas tebi, menceritakan pekerjaan ataupun masa dia bekerja sebelum menjadi kepala BPTJ di wilayah, di kelas 2 banten ini. Tadi pengalamannya sudah, sudah bersama teman-teman mengeluarkan segala bentuk-bentuk perubahan yang selama ini di jalanan yang kita lihat. Tadi Kanda telah menceritakan terkait darat-darat-darat. Ini publik sering saya temukan bahwa BPTJ ini ngurusin penyeberangan. Jadi, Kanda saya lihat kan ada background dari hukum. Tadi dikasih ubah hukum. Bisa nggak Kanda dijelaskan bahwa kan umum masyarakat tahu bahwa penyeberangan Merak itu laut. Tapi kenapa BPTJ balai pengelolaan transportasi darat? Judulnya kan darat, Kanda. Dari kesempatan podcast ini, Kanda. Supaya nanti sahabat Lugas TV dan yang juga penasaran kenapa sih ke BPTJ ini bahasanya darat tapi ngurusin laut gitu. Boleh nggak Kanda dijelaskan kenapa ini jadi kewenangan daripada penyeberangan ini masuk kewenangan di BPTJ? Sebelumnya kan KKSOP. Silahkan, Kanda. Jadi pertama tentu kita bicara filosofinya ya jadi filosofi angkutan penyeberangan jadi angkutan penyeberangan itu kalau kita baca di aturannya kita baca baik di Undang-Undang Nomor 17 di PPT 61 tentang pelabuhanan itu menyebutkan bahwa angkutan penyeberangan adalah angkutan yang menghubungkan dua lintas jaringan jalan atau jaringan kereta api yang terputus oleh perairan Nah, jadi filosofinya angkutan penyeberangan itu masuk ke dalam ranahnya darat karena dia menghubungkan dua lintas jaringan jalan jadi kalau kita berbicara jaringan jalan maka angkutan penyeberangan ini adalah menjadi jembatan bergerak jembatan yang bergerak ya, jadi selama ini orang apa namanya bukan menganggap ya tapi membahasakan bahwa angkutan penyeberangan itu sebagai jembatan bergerak olehnya pelabuhan penyeberangan dengan pelabuhan laut yang mendasar bisa kita lihat satu di pelabuhan laut itu selalu ada lapangan penumpukan selalu ada pergudangan ya kan seperti itu apalagi yang di laut yang bisa kita lihat nah kalau di pelabuhan penyeberangan itu gak ada pergudangan tidak ada lapangan penumpukan yang ada cuma semacam lapangan parkir aja jadi kalau bahasa kerennya sekarang itu apa ya baperson lah ya baperson untuk sebelum dia naik ke kapal terus nanti dia turun terus sehingga angkutan penyeberangan ya yang memuat kendaraan begitu dia nyampe di satu titik dia tidak boleh tinggal di pelabuhan dia pasti keluar karena dia terhubung dengan dengan jalan seperti itu nah kedua bahwa angkutan penyeberangan ini dari sisi sarana dia punya spesifikasi yang namanya RORO roll on roll off ya seperti itu jadi dia memang sifatnya untuk bisa mengangkut di negara-negara luar memang biasanya RORO ini digunakan untuk penyeberangan penyeberangan jarak-jarak pendek nah ini juga masih debatable kadang-kadang dengan teman-teman laut karena kita juga di perhubungan darat juga menganut pelayanan yang namanya LDF long distance ferry yang jaraknya menghubungkan kadang-kadang antara provinsi oke ya contoh ada batu licin dengan disursel ya itu jaraknya kan cukup jauh bisa sampai terus bajoe dengan kolaka itu perjalanan bisa sekitar 8 sampai 9 jam ya bahkan ada yang sampai 12 jam tapi saya tidak ingin memperdebatkan bahwa ini ranah laut ranah darat tetapi pada prinsipnya bahwa ketika kita bicara angkutan penyeberangan maka itu menjadi kewenangan perhubungan darat karena filosofinya seperti itu dan dia point to point point to point point to point kedua ada yang juga mungkin menanyakan ya kan di laut juga ada yang menggunakan kapal RORO kan ada tuh yang memuat kendaraan-kendaraan contoh seperti dari Priuk ke Makassar kapal kendaraan-kendaraan yang mau dijual atau yang mau dikirim karena saya juga kadang-kadang ngirim karena saya dengan anak saya dulu sering ini juga jual beli kendaraan jadi kadang itu kewenangan di laut di laut di pelabuhan laut jadi kuncinya adalah kalau terkait kapal RORO ini sisa kita lihat siapa yang memberikan izin operasi kalau izin operasinya dikeluarkan oleh perhubungan laut maka itu menjadi kewenangannya KSOB kalau kapal-kapal ini izin operasinya dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat maka itu menjadi kewenangan jadi clear jadi tidak perlu kita perdebatkan keywordnya bahwa angkutan penyeberangan ini itu tadi yang menghubungkan dua lintas jaringan jalan jadi ketika kita berbicara jaringan jalan maka kewenangan itu pun harusnya base-nya kepada base-on-nya kepada jalan dan kebetulan disertasi saya membahas itu karena ini menjadi problem antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan ini masih aneh-aneh sampai sekarang juga masih ada yang aneh di satu sisi kita menganut sistem kewenangan berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan konsep otonomi daerah lintas antar kabupaten lintas antar provinsi ya kan nah ini pun saya lagi mencoba nih lagi mencoba dengan hasil disertasi saya untuk merubah based on kewenangan itu tidak berdasarkan itu tadi karena transportasi itu tidak dibatasi oleh wilayah administrasi kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita akui bahwa transportasi adalah urat nadi artinya transportasi itu tidak bisa kita kotak-kotakkan sama dengan urat nadi kita kalau yang naik ke jantung kita potong eh berhenti disini ya ini bilang saya ini bisa mati kita nah ini yang coba ke depan kita akan kita akan perbaiki dan waktu saya jadi kasubdit prasarana saya sudah menggolkan satu studi terkait kewenangan itu dan mudah-mudahan ini bisa segera ada hasilnya dan ini bisa menjadi acuan dari pimpinan-pimpinan kita di pusat untuk mengambil satu kebijakan akan kita bawa kemana penanganan kewenangan ini karena ini masih masih di-pattebel dan masih ada masih ada tarik ulur contoh saya berikan contoh di balik papan juga masih seperti itu antara kabupaten dengan provinsi antara pusat terus di Sulaisi Selatan di Sultra waktu saya jadi kepala BPTD itu pelabuhan Lasusua saya sudah tarik yang tadinya dikelola oleh kabupaten saya sudah tarik tapi di sebelahnya masih dikelola oleh kabupaten Wajo Provinsi Sulaisi Selatan padahal katanya kita menganut ke nomenklaturnya sesuai dengan Undang-Undang 23 lintas antar provinsi kalau lintas antar provinsi menjadi kewenangan pusat tapi kok pelabuhannya dikelola oleh kabupaten ini menjadi di-pattebel kedua bahwa jalan yang dia hubungkan adalah jalan nasional jadi secara regulasi secara filosofi ini sudah sangat tidak ketemu sehingga harusnya ini menjadi kewenangan pemerintah pusat tetapi di sebelahnya dikelola oleh pemerintah pusat di sisi sebelah yang di wajahnya dikelola oleh kabupaten dan ini tentu akan berpengaruh pengaruh terhadap standar pelayanan sementara kita di dalam memberikan apa namanya transportasi ke masyarakat yang kita utamakan adalah bagaimana keselamatan keamanan kenyamanan dan itu semua sudah diatur SPM-nya kalau dia tidak dikelola bersamaan pemerintah ini dikelola oleh pusat ini kan menghadirkan itu kan juga bukan gratis bukan mudah dia butuh anggaran dan sebagainya nah kami juga tentu tidak bisa memberikan anggaran yang lebih kalau itu pengelolaannya dikelola oleh kabupaten nanti bisa diperiksa KPK kita kan ada temuan dan ini menjadi defatable sehingga waktu saya di Sultra kebetulan saya di Sulsel jadi kepala BPTD saya sudah kuliah S3 dan alhamdulillah saya selesai kurang dari 30 bulan dokternya dan katanya katanya saya diberi sebagai apa lulusan terbaik istimewa ya kita lanjut kalau tidak salah BPTD ini kurang lebih 8 atau 9 tahun terbentuk sebelumnya OPP tentunya butuh namanya juga banyak tugas kewenangan sejauh ini BPTD kelas 2 Banten sudah mencukupi standar pegawai dalam pengawasan di beberapa sektor yang ada di BPTD baik di terminal di lintasan penyeberang segala macam silahkan ini menarik kalau persoalan cukup atau tidak itu sama dengan ketika kita ditanya dikasih gaji Pak Benny gajinya 5 juta cukup gak ya kalau berbicara cukup dengan tidak cukup pasti tidak cukup walaupun saya punya pegawai kurang lebih 400 orang karena SPM-nya sudah kita atur semua SPM untuk SDM-nya sudah ada semua dan ini juga tentu akan terus kita dorong bagaimana pembunuhan SDM itu bisa tetapi dengan jumlah SDM yang terbatas kita tidak bisa menjadikan itu suatu alasan lalu kita tidak melakukan perubahan-perubahan termasuk seperti di terminal waktu saya masuk terminal ini seolah-olah kayak tidur gitu ya saya datang di TTM ngeliat kok seperti ini saya lakukan perubahan-perubahan walaupun perubahan itu sangat kecil tetapi Alhamdulillah dukungan semua teman-teman dukungan yang pertama yang saya sentuh adalah kebersihan tentunya kebersihan ya kebersihan karena kalau di agama kita kan anasafatuminal iman gitu ya kebersihan itu bagian mungkin karena sudah kebiasaan waktu kecil ibu mengajarkan soal kebersihan untuk mandiri ataupun berdikari gitu lah iya saya pikir saya gak tau lah tetapi setelah saya jadi pimpinan dimanapun saya bertugas kalau saya datang di satu tempat yang pertama saya cek adalah kamar mandi karena standar ganda saya itu kalau kamar mandinya bersih pasti yang lain udah lah gak usah diragukan karena saya paling tidak suka saya paling cerewet saya masuk di bandara di apa kalau jelek kamar mandinya kenapa saya saya dalam beristinjak itu betul-betul saya mengikuti sunnah rasul gitu ya jadi betul-betul bersih jadi kalau saya mau buang air saya masuk ke kamar mandi mesti saya tanya dulu airnya ngalir gak banyak gak airnya kalau gak saya gak kenapa saya pasti lama kalau beristinjak butuh air yang banyak sehingga saya kalau masuk di terminal masuk pasti saya periksa kamar mandinya dan itu saya sampaikan dan di TTM juga pertama kali saya melihat dan ya memang satu persoalan kita di Meraki ini adalah air apa namanya sudah mencari orang yang bisa mendeteksi di mana air itu udah kita dapat dua titik di kantor dengan di terminal sisa mudah-mudahan nanti di 2024 kita bisa dapat tanggaran artinya pertama kebersihan ketika memang persoalannya adalah kekurangan mata air sumber mata air tentunya kanda membuat gebrakan bukan hanya pemerintah artinya membangun sumber air itu yang dilakukan artinya saya melihat bahwa saya waro-waro ini ternyata problemnya adalah air kamar mandi diperbaiki dibuat ternyata airnya payau buat pasang keran jadinya karatan dan nanti rusak akhirnya tidak tidak bisa optimal sehingga tahun 2024 walaupun karena ini harusnya tidak bisa tiba-tiba usulan itu tetapi saya sudah minta kebagian perencanaan tolong kalau ada anggaran sisa atau di tempat saya nanti saya tolong diberi anggaran untuk membuat sumur dalam yang betul-betul airnya bisa dimanfaatkan secara baik maksimal karena untuk mencapai kebersihan kalau tidak ada air setuju artinya jumlah pegawai kalau dikatakan saat ini tidak cukup tapi dijalankan dengan adanya si adanya dan berjalan dengan maksimal pengawasannya kan daya sejauh ini cukup maksimal ya kan daya iya cukup optimal karena contoh umpamanya bahwa Nataru ini kita juga melakukan salah satu kebijakan kita di pelaksanaan Nataru maupun angkutan lebaran isu strategis kita kalau di Nataru dengan Anglep ini kan ada dua yaitu pertama adalah terjadinya lonjakan penumpang itu isu isu strategisnya yang kedua mengenai cuaca ya nah isu lonjakan penumpang ini kan juga tentu berdampak kepada apa keselamatan ketersediaan kenyamanan sehingga setiap apa namanya mau memasuki musim-musim liburan Nataru ramcek kita melakukan ramcek dan kita alhamdulillah setiap tahun kita punya SDM dari alumni STTD dari alumni apa namanya di Tegal ini Politeknik keselamatan sifatnya diperbantukan atau seperti apa oh tidak mereka memang mengikuti pendidikan yang sekarang ini sudah kerjasama dengan BAKN jadi mereka sudah mendapat formasi jadi dia sudah mendapat formasi begitu dia lulus ditempatkan di setiap BPTD nah alhamdulillah setiap tahun ini ada tahun ini juga kita mendapatkan lagi ada sekitar 6 orang kalau saya tidak salah 6 apa 7 orang nah orang-orang ini adik-adik kita ini yang sudah memiliki skill kemampuan yang mumpuni dan yang membedakan kami dengan dulu kalau dulu kami cuma dapat ijazah doang nah kalau sekarang adik-adik kita yang sekolah di Politeknik di Keselamatan di Tegal di STTD mereka sudah mendapatkan juga namanya sertifikat jadi dia punya sertifikat penguji dia sudah punya sertifikat apa namanya kalau dia memang jurusannya ngambil mengenai angkutan dia sudah punya sehingga begitu dia masuk dia sudah diakui secara kompetensi kami juga dulu diakui secara kompetensi tapi kompetensi di negara kita ini kan tidak hanya memiliki kompetensi skill tetapi dia juga harus dibuktikan dengan satu lembar surat yang berupa sertifikat kompetensi oke luar biasa oke